Banyak yang mengira akurasi itu cuma mitos di summoner's war, itu salah besar Halo guys, kembali lagi ke DH Gaming Oke, episode kali ini kita mau bahas soal akurasi resistance ya Karena, aku kemarin nonton di grup, itu ternyata masih belum ada paham ya Bahkan, banyak yang mengira akurasi itu cuma mitos di summoner's war, itu salah besar Jadi, semua itu ada perhitungannya guys, ada kalkulasinya, ada aturannya Gimana di buff itu bisa masuk, di buff itu bisa resist, atau gimana Nanti aku kasih ilustrasinya guys, gimana proses awal penghitungannya itu dari mulai skill dikeluarkan sampai debuffnya masuk Oke guys, sebelum masuk ke penjelasan soal akurasi dan resistance Ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini Kita lanjut ya Yang pertama perlu diketahui adalah chance Jadi, semua skills yang mengandung debuff itu ada chance-nya Entah itu 20%, 30%, 40%, atau ada juga yang chance-nya 100% Terus kenapa kok chance 100% akurasi 100% kok bisa ya Debuffnya nggak masuk Ini kenapa ini, ini come to us ngawur Bukan gitu ya Aku contohkan ini ya, Jiwu ya Jiwu ini akurasinya 28% guys Tapi tetap dia masih kadang-kadang Kalau ngeluarin strip itu masih ke-resist Kenapa? Kita ikuti dari awal dulu Yang pertama itu chance Kita lihat dulu Skill 1, Yin Yang Attack Ini dia punya 20% chance untuk slip musuh selama 2 turn Dengan chance 20%, artinya 2 dari 10 serangan Yin Yang Attack ini bisa menghasilkan slip Yang kedua kita harus tahu itu resistance Resistance itu boleh dibilang daya tahan target bertahan dari datangnya debuff kita Nah, untuk resistance ini unik Tidak bisa kurang dari 15% Jadi, walaupun resistancemu 0 sekalipun Itu kalian tetap bisa resist guys Sebanyak 15% chance Ini mungkin nggak banyak yang tahu ya Oke, selanjutnya akurasi apa itu? Akurasi guys Akurasi itu sebenarnya faktor yang melawan resistance-nya Ibaratnya ini target ini ya Target pakai baju anti peluru Nah, ini pelurunya itu bisa nembus Kekuatannya ini biar bisa nembus Gambarannya seperti itu ya Terus, gimana perhitungannya akurasi dengan resistance? Sebenarnya penghitungannya itu seperti ini guys Resistance rate itu sama dengan resistance target monster dikurangi akurasi attacker Di mana itu nggak bisa kurang dari 15% Walaupun dia, misalnya ini sama-sama 100% Sama-sama 100% dia akan muncul 15% sebagai resistance minimalnya Jadi gambarannya seperti ini Yang pertama, chance Anggap aja kita punya pistol Pistol, isinya 10 peluru Nah, yang attack ini punya 20% chance buat slip musuh ya Artinya, 2 dari 10 peluru yang ada di pistol ini Itu mengandung di buff slip Ketika pistol ditembakkan, door gitu Pelurunya keluar Kita nggak tahu ini peluru ada slipnya atau nggak Andai kata ini ada slipnya guys Dia menghantam target Target ini punya resistance Ketika kalkulasinya ternyata menang akurasinya dan debuffnya masuk Maka musuhnya kena slip Terus, kalau misalnya akurasinya kalah Dan defendernya punya resistance yang sangat besar Ketika attacknya masuk Akan muncul tulisan resist Gimana kita membedakan buff kita itu keluar atau nggak Jadi, dengan chance 20% tadi Ketika dia menghantam musuh dan slip Berarti debuffnya kan keluar kita sudah tahu ya Tapi gimana kalau ketika attack itu masuk Dan nggak ada tulisan apa-apa Itu artinya peluru tadi itu tidak mengandung slip Kalau peluru itu mengandung slip Dan kena, ada tulisan resist Artinya, dia debuffnya keluar Tapi nggak masuk Karena di resist Gambarannya seperti itu ya Simple kan Terus, di summoner sword juga ada sistem glancing guys Glancing itu kalau kita melawan musuh Yang elemennya itu lebih kuat dari kita Misalnya kita water ya Water melawan wind Wind ini kan kelemahnya water Maka dia ada peluang untuk glancing Ketika glancing terjadi Maka debuff itu nggak akan masuk Debuff nggak masuk Damage berkurang Terus nggak mungkin critical Dan ketika glancing Kalkulasi yang ada tadi Diabaikan semua Pasti miss Nggak akan masuk ya Oh iya guys Mau menjelaskan sedikit Soal despair run Despair side ini kan Dia punya chance untuk stun 25% Nah, khusus untuk despair ini Dia mengabaikan efek resistance Kecuali dia punya immunity ya Kita lanjut ke Battle aja ya Kita coba aja ya Nah, ini punya 80% chance Untuk block beneficial effect Jadi kalau ilustrasi tadi Misalnya kita punya pistol Isinya 10 pluru Maka 8 dari 10 pluru itu Mengandung debuff block beneficial effect ya Kita coba Oke, yang 2 masuk Dan yang 1 nggak proc Bukannya ini di resist Bukan, ini bukan di resist Karena tadi nggak muncul tulisan resist Jadi karena cuma 80% Mungkin yang tadi Yang keluar adalah pluru yang Tidak mengandung debuff Nah Untuk skill yang tanpa chance ini Artinya Dia punya chance 100% Untuk keluar debuffnya Nah Tergantung Resistance lawan Kalau kayak gini Kita coba ya Selorit Tuh Tadi bisa kita lihat ya Untuk werewolf yang disini Dia muncul tulisan resist Nah Karena dia kena Defense break Maka Berarti Yang dia resist adalah Slow debugnya Karena KG ini punya Defense break dan Slow debug Ya Karena chance nya 100% Maka Defense break dan Speed Debuff nya itu Keluar 100% keluar Cuman Savor wolf ini punya resistance Dan masing-masing Dihitung sendiri Nah Ketika menghantam The world wolf Yang masuk cuman Despair Karena nggak bisa di resist Dan defense break Sedangkan Speed debuff nya Kena resist Jadi ada tulisannya Mungkin kalian punya monster Yang chance nya 100% Diver Dan kalian juga punya 100% akurasi Terus di resist Nah Jangan khawatir Tapi memang Seperti yang tadi awal Aku omongin tadi ya Ada minimum Resist nya Jadi ketika Akurasi mu Mentok sekalipun Musuh masih punya Chance 15% Untuk resist Jadi jangan khawatir Jangan emosi juga ya Jangan sampai bilang Bahwa akurasi Dan resist Itu cuma mitos Karena Semua ada perhitungannya Ya mungkin Kebetulan Namanya juga RNG ya Oke guys Sampai disini dulu Video kali ini Nah Moga-moga Video ini Bermanfaat ya Buat kalian ya Biar kalian Jadi lebih tahu ya Soal Resisten Sama akurasi ya Nah Jangan lupa Subscribe Dan komen Di bawah Mungkin kalian Ada masih ada yang perlu Ditanyakan Silahkan komen aja Jangan lupa like Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai jumpa